Selamat pagi teman-teman yang baik hati pagi ini saya mau memberikan sedikit petunjuk yang sangat simple mengenai rapid test air liur atau saliva rapid test ini ada alat testnya disini ini untuk saliva nanti teman-teman bapak ibu sambungkan ini ke tempat tabungnya ini dan kalau nanti salifanya terlalu banyak nanti ada garis batas saliva yang akan kita gunakan kalau terlalu banyak bisa disedut pakai alat ini dan kemudian alat yang satu lagi adalah cairan untuk mencampurkan ke dalam salifah kita dari petunjuk yang saya dapatkan pengambilan salifah kalau bisa sebelum kita makan atau minum 30 menit sebelumnya setelah cairan ini dicampurkan ke dalam sabung ini ingat teman-teman bahwa ukurannya harus 300 mikroliter jadi sedikit sekali kalau ada garisnya disini nanti teman-teman bapak ibu bisa lihat setelah cairan ini dimasukkan dicampurkan ke dalam air liur kita tutup tabung ini dengan menutupnya lalu kita shake goyangkan sebanyak tiga kali atau lebih juga enggak apa-apa setelah itu kita pencet sebanyak 10 kali supaya tercampur dengan baik setelah itu buka alat tes ini taruh di tempat yang datar setelah itu kita teteskan campuran air liur dengan cairan ini yang sudah kita satukan tadi kita teteskan di tempat yang sudah disediakan biarkan selama 30 menit 15 menit sorry 15 menit setelah itu kita akan dapatkan hasilnya kalau ada dua garis merah di huruf C dan T dua garis itu berarti positif kalau warnanya merah hanya di C itu berarti negatif dan kalau warna merahnya di T huruf T atau tidak ada warna merah sama sekali tidak ada garis petunjuk itu berarti fail gagal tesnya kita semoga petunjuk praktis ini dapat memberikan sedikit bantuan untuk teman-teman dapat memakai alat tes ini terima kasih setelah saya mengambil saliva saya dan saya campurkan saya teteskan tiga tetes di tempat yang sudah disediakan ini bapak ibu bisa lihat hasil tes saya negatif semoga kita terus diberikan kesehatan kelancaran kemudahan dan umur panjang amin